hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku nuruh dayati di channel youtube aku nah teman-teman semua kali ini mohon maaf banget kalau aku petik tipe-tipe kayak gini aja dulu ya karena apa karena aku mau review produk gintang ya karena aku mau review eh salah satu produk terbarunya oriflame di bulan April 2020 apa itu produknya produknya adalah ini dia ini jadi ini produknya adalah aduan iluskin two-way cake foundation ya jadi ini ini pertama kali ini oriflame ngeluarin produk menurut aku sepengetahuan aku ya teman-teman ya selama aku jadi konsultan di oriflame gitu ya nah ini pertama kalinya oriflame ngeluarin bedak dan juga foundation jadi bedak sama foundation itu jadi satu jadi kalau pakai ini udah aja gitu sesimpel itu nggak perlu pakai bedak sendiri atau foundation sendiri tapi ini bedak dan foundation jadi satu nah ini aku sengaja banget ya tadi aku bilang kenapa sih aku masih makin jibapnya begini karena aku mau langsung cobain gitu ya jadi si duan iluskin two-way cake foundation ini ini dia ada dua warna teman-teman warna light dan warna medium sekarang kita akan unboxing ya sudah unboxing kita akan unboxing ini aku buka ini packaging dulu ya dari packaging dulu deh packagingnya begini teman-teman apa kita begini ya ada tulisannya ada tulisannya aduan iluskin two-way shake foundation and then kalau kita buka siap wuih cakep warnanya hitam begini ya terus kalau kita buka lagi gengs nah nih jadi ini ada kaca dan bedak terus ini ada ini ya nih teman-teman untuk menutupin si bedaknya ya kalau masih baru nih kita buka aja nah terus ada si sponsnya nih nih sponsnya itu di bedaknya ya tuh kecaknya nah sponsnya itu begini nih lumayan tebal sponsnya jadi si duan iluskin two-way cake foundation ini teman-teman bisa dipakai bisa dipakai dengan spons basah ataupun spons kering gitu ya bedanya apa bedanya kalau teman-teman mau hasil yang lebih coverage gitu ya teman-teman bisa pakai spons basah jadi spons ini dibasahin oke dan setelah teman-teman pakai pelembab gitu ya terus langsung pakai si spons ini ratakan bedanya ke seluruh wajah teman-teman semua itu kalau pakai spons basah nah spons kering juga bisa jadi kalau pakai spons kering tinggal aja di tap-tap terus di diusatkan di seluruh wajah kita secara merata jangan digeser-geser tapi di tap-tap-tap gitu ya teman-teman ya sekarang aku mau bedain dulu warnanya ya sekarang aku mau yang medium dulu nih ini yang medium kalau misalnya aku ambil terus aku taruh di punggung tangan aku nah ini yang mediumnya nah sekarang aku mau coba yang lightnya di sampingnya ya nanti ya nah ini yang lightnya aku taruh di samping sini nah kelihatannya bedanya ya teman-teman ya yang ini kayak lebih coklat dan yang ini lebih coklat muda gitu oke aku kayaknya pakenya yang medium sekarang aku mau pakai medium di wajah aku oke coba yang di sebelah sini nanti aku nggak pakai aku pakai spons kering yang nanti sebelah sini aku pakai spons basah oke nah ini aku mau pakai spons keringnya ini yang di sebelah kiri ini aku pakai spons kering nah sekarang yang di sebelah sini aku mau pakai spons basah jadi ini sponsnya ini sponsnya mau aku basahin dulu ya geng nah ini sponsnya udah aku basahin aku mau ambil dan mau aku taruh di sebelah kanan oke oke nah ini kalau teman-teman lihat ya oke gini ya nah kalau teman-teman lihat di sebelah sini sebelah pipi kiri aku ini ini tadi aku pakai spons kering dan yang di sebelah kanan ini aku pakai spons basah ini dan yang di sebelah sini ini belum aku pakaiin si iluskin twey cake foundation ini kalau dilihat-lihat teman-teman yang kulihat dari kaca bener-bener sih jadi kalau pakai yang basah ya yang disini ini kayak lebih di coverage kalau aku melihat di kaca ini kayak yang lebih tebal gitu menutupi gitu nah kalau ini kesannya lebih kelihatan natural gitu teman-teman oke nah jadi tinggal sesuai kebutuhan kalian ya kalian butuhnya pengen makeupnya itu kelihatan banget atau pengen yang kelihatannya makeupnya itu kayak lebih natural aja tinggal pilih mau pakai spons basah atau spons kering atau tulis di kolom komentar kamu tim yang mana tim yang spons basah atau spons kering nah ini aku mau selesai ini sampai jidat aku ini kayaknya aku lebih suka yang pakai basah ternyata ya teman-teman ya gila dia lebih halus gitu geng aku mau sekalian pakai blush on dululah ya aku pakai yang ini nih teman-teman nah ini hasil aku pakai si duan iluskin twey cake foundation ya karena kulitku sawo maten jadinya aku pakai yang warnanya medium tapi kalau teman-teman semua yang jenis kulitnya itu putih atau kuning langsat gitu ya itu pakenya yang light ya ada dua warna jadi keuntungan menggunakan duan iluskin twey cake foundation ini yang pertama adalah membantu menyamarkan pori-pori di wajah kita yang kedua membantu menyamarkan keringat dan juga minyak di wajah kita jadi buat teman-teman yang kulitnya berminyak pas banget menggunakan si duan iluskin twey cake foundation ini gitu ya teman-teman tadi review dari duan iluskin twey cake foundation nah yang kedua produk baru di bulan April ini ada yang namanya eh ini ini dia kemudian kemudian teman-teman Sub indo by broth3rmax